Oke selanjutnya kita akan membahas tentang ribosome subunit besar Nah ini adalah salah satu contoh dari gambar tentang struktur dari ribosome Untuk ribosome subunit besar ini Dia ada di bagian atas Jadi bentuknya itu seperti gigi ya Kalau tadi saya contohin tangan ini juga mirip-mirip gigi gitu Pada ribosome subunit besar ini memiliki tiga jenis site E, P, dan A Dimana berfungsi dalam mengkatalisis reaksi kimia utama dalam suatu sitesis protein Atau pembentukan suatu protein Dalam melalui ikatan ketidak Nah ini ya Antara asam amino Ini digambarkan sebagai suatu asam amino Yang dihubungkan melalui suatu ikatan ketidak Situs aktif katalitik ini berada di bagian celah bagian dalam Nah ini ya Ini situs aktifnya Yaitu site E, P, dan A Terbuka di satu sisi Untuk site A ini Memungkinkan suatu messenger RNA Untuk berikatan dengan tRNA Nah ini lantai peptida yang baru Akan bergerak meninggalkan ribosome di bagian belakang Yaitu dari site E Selanjutnya adalah ribosome dari subunit kecil Kalau ribosome bagian atas itu yang besar Nah untuk ribosome subunit kecil ini ada di bagian bawah Bagian kedua ini dari ribosome adalah bagian yang berfungsi dalam menjaga proses atau kebenaran atau keberlangsungan dari suatu sintesis protein Sehingga fungsi awalnya adalah untuk menemukan atau mengenali messenger RNA Dan setelah bergabung dengan subunit besar Subunit yang kecil ini akan memastikan bahwa setiap kodon Kodon itu ini ya Tiga gabungan dari satu nukleotid Kodon itu merupakan gabungan dari tiga nukleotid Jadi memastikan bahwa kodon ini dalam proses sintesis protein akan berpasangan dengan antikodon yang sesuai dari tRNA secara tepat Selanjutnya adalah jenis-jenis ribosome Untuk mengklasifikasikan jenis ribosome ini didasarkan pada lokasi di mana ribosome itu berada Tadi sudah kita bahas ya bahwa ribosome itu ada di sitoplasma dan juga ada di retikulum endoplasma Nah makanya membaginya menjadi dua jenis yaitu ribosome bebas Nah ini ribosome bebas dan juga ribosome terikat Untuk ribosome bebas ini adalah ribosome yang berada di sitoplasma sehingga dia bebas untuk bergerak Sedangkan ribosome terikat adalah ribosome yang menempel pada retikulum endoplasma Yang kita kenal dengan retikulum endoplasma kasar Tapi walaupun secara posisi mereka berbeda Ribosome-ribosome ini baik ribosome bebas maupun ribosome terikat memiliki fungsi yang sama Yaitu berfungsi untuk mensintesis protein Lalu apa sih yang membedakan selain lokasinya Nah yang membedakan lain adalah jenis protein yang dihasilkan dari ribosome yang berada di sitoplasma Dan ribosome yang menempel di retikulum endoplasma atau ER Nah jadi protein yang dihasilkannya itu berbeda ya Jika ribosome bebas yaitu ribosome yang ada di sitoplasma Dia akan membuat suatu protein yang digunakan di dalam sel itu sendiri Sedangkan untuk ribosome yang menempel pada retikulum endoplasma Dia akan menghasilkan protein yang dapat digunakan untuk sel itu sendiri Ataupun digunakan untuk di luar sel Jadi yang berbeda selain lokasinya adalah protein yang dihasilkan Ini selanjutnya kita akan membahas tentang biogenesis ribosome Atau proses pembuatan ribosome Tadi kan sudah dibahas ya bahwa ribosome ini adalah suatu organel Yang terbentuk dari RNA dan juga protein RNA-nya itu adalah RNA ribosome Jadi pada sel eukaryot Pembuatan ribosome ini terjadi di nukleus Dan juga terjadi di sitoplasma Sedangkan pada sel prokaryot Pembuatan ribosome ini terjadi di sitoplasma saja Perlu kalian ketahui bahwa proses pembentukan ribosome ini Salah satu proses yang memerlukan energi cukup banyak Kita bahas yang pertama Untuk sel eukaryot Ini tuh Proses biogenesisnya memakan waktu yang lebih panjang Dibandingkan dengan proses pembentukan ribosome pada sel prokaryot Pada sel eukaryot sendiri Memerlukan aktivitas dari 3 jenis enzim RNA polimerase RNA polimerase itu ada RNA polimerase 1 RNA polimerase 2 Dan juga RNA polimerase 3 Nah jadi Selain waktunya yang lebih panjang Proses pembentukannya pun lebih kompleks dibandingkan pada sel prokaryot Jadi yang pertama adalah Pembentukan 8S dan 28S RNA Yang terjadi di nukleus Nah ini ya Terjadi di nukleus Pembentukan 8S dan 28S Setelah itu Akan terjadi pembentukan 5S RNA Yang berada di luar Yang berada di sisi luar nukleolus Jadi kalau yang pertama itu di dalam anak intinya Sedangkan pembentukan 5S yang dibantu oleh RNA polimerase 3 Ini ya Ini terjadinya di luar nukleolus Nah Yang ketiga adalah Proses pembentukan Translasi yaitu penempelan ribosome Yang terjadi di sitoplasma Nah jadi 3 tahapnya itu Proses transkripsi RNA yang berasal dari DNA Sehingga menghasilkan 45S RNA Lalu memproses RNA yaitu 45S RNA menjadi 18S Yang ini ya Pembentukan 18S dan 28S Dan yang terakhir adalah perakitan ribosome Atau terjadinya proses translasi Yang terjadi di dalam sitoplasma Nah hasil akhirnya itu adalah Suatu molekul yang terdiri dari protein dan juga RNA Bentuknya adalah 80S pada sel eukaryot Jadi untuk menggabungkan antara subunit besar dan subunit kecil Ini terjadinya di sitoplasma Sedangkan untuk pembentukan unitnya masing-masing Baik untuk subunit kecil ataupun subunit besar terjadi di nukleus Jadi di sitoplasma hanya untuk menggabungkan saja Jadi secara keseluruhan pembentukannya itu terjadi di nukleus Selanjutnya jika pada saprokaryot ini Biogenesisnya ditandai dengan ribosome yang ditranskripsi sebagai satu unit Dan langsung membentuk molekul RNA dari DNA Gen RNAnya itu hampir mirip ya 5S, 2, 3S, 16S Kalau tadi kan 18, 28, dan 5 ya Kalau ini 5, 2, 3, dan 16 Yang bergelombol dalam kromosom Nah prosesnya itu dimulai dari messenger RNA Yang keluar dari nukleus Lalu menempel pada ribosome 30S Sehingga membentuk suatu asam amino Dalam menjadi suatu protein Pembentuk ribosome Yang menghasilkan amino asil adenosin monoposfat atau AA AMP dan posfat anorganic atau P Begitu untuk biogenesis Untuk prosesnya sama-sama terjadi di nukleus Tadi kalau yang eukaryot selain di nukleus Penyempurnaannya itu terjadi di sitoplasma Tapi untuk yang prokaryot Benar-benar terjadi pada sitoplasma Selanjutnya apa sih fungsi ribosome Nah tadi kan kita udah bahas ya Jelas fungsi ribosome itu adalah Untuk tempat terjadinya sintesis protein Atau tempat untuk membentuk suatu protein Karena apa? Ribosome ini mempunyai beberapa fungsi penting Dan memiliki peranannya Tadi sudah dibahas ya Bahwa dia memiliki fungsi utama Yaitu memproduksi dan mensintesis protein Yang ada di dalam sel Selain itu Ribosome ini Berperan untuk semua tahapan Dalam proses produksi dan sintesis protein Yang dilakukan di bagian organel ribosome Baik itu dari sitoplasma maupun retikulum endoplasma Jadi fungsinya sama Baik dari dua jenis ribosome Prosesnya itu dinamakan dogma sentral Dogma sentral itu apa? Yaitu proses perubahan dari DNA yang mengandung gen menjadi RNA Dan RNA menjadi protein Itu dinamakan proses Yang dinamakan dogma sentral Dogma ini menjelaskan bagaimana Proses pembacaan suatu materi genetik Menjadi protein Menjadi suatu karakteristik protein Yang berperan di setiap tahap Metabolisme dari sel Maka dari itu Ribosome ini berperan penting Bagi setiap kegiatan dan aktivitas metabolisme Yang dilakukan oleh sel itu sendiri Dan ribosome ini Merupakan bagian yang berperan penting Dalam pembentukan suatu sel yang sempurna Serta ribosome ini memiliki peranan utama Untuk membentuk suatu asam amino Dalam mempersiapkan suatu jenis protein Protein yang sangat penting Karena protein ini sangat penting Jadi Mulai dari DNA Menjadi RNA Dalam proses transkripsi Lanjut ke translasi